Jika sudah soal menjahili orang lain, ada saja ide-ide kreatif yang simbol. Salah satunya dari beberapa orang ini. Mereka menggunakan berbagai kostum unik dan cukup aneh untuk mendapatkan reaksi terkejut dari orang-orang di sekitarnya berkat kejahilan mereka. Walaupun sebenarnya hanya untuk lucu-lucuan, aksi jahil ini rupanya juga tak jarang membuat korbannya marah. Pada beberapa aksi jahil ini justru memancing emosi. Seperti apa aksi jahil mereka? Inilah rangkuman 7 video jahil orang berkostum versi on the spot. Video jahil orang berkostum pertama dibuka oleh seseorang berkostum kelelawan. Yang kelelawan reksasa ini berkeliling kota dan menakuti orang-orang di berbagai tempat. Awalnya ia bergelantung terbalik di lorong, hingga membuat seorang pengendana sepeda motor terkejut. Ia juga bergelantung terbalik di dalam lift dan juga pintu, hingga ia sukses membuat perempuan-perempuan ini terkejut. Ia juga sempat menakuti seorang pria yang tengah bertransaksi di mesin ATM. Sayang, aksinya kali ini nampaknya gagal. Karena sang pria yang awalnya itu sejut, justru menyerang balik di kelelawan reksasa. Aksinya berlanjut dengan bergelantungan terbalik di haltu dan menarik perhatian kekulian polisi yang melintas. Ia pun masuk ke dalam kamar mandi perempuan dan menakuti di sana. Ia menjadi pusat perhatian dengan bergelantung di tengah kereta yang penuh dengan penumpas. Ia berjalan menjahili seorang pria yang tengah mengisi bahan bakat. Sang pria terkejut, dan lucunya si kelelawan reksasa ini justru terjatuh. Ada, ada saja aksi manusia berkostum kelelawan reksasa ini. Aksi yang berikutnya datang dari negeri Sakura, Jepang. Seseorang dengan kostum dinosaurus berusaha mendakuti orang lain di sebuah gedung. Korban pertama adalah seorang pria. Ia terkejut melihat seekor dinosaurus berkeliaran di dalam gedung. Ia pun berlari ketakutan. Korban selanjutnya adalah seorang perempuan. Ia terkejut ketika melihat orang-orang berlari ke arahnya. Ia semakin terkejut ketika melihat seekor dinosaurus mengejar mereka. Sambil ketakutan, ia berlari hingga tersungkur dan jatuh. Ia pun hanya bisa berteriak ketika dinosaurus ini berada di atasnya seolah-olah hendak memakannya. Korban terakhir adalah sepasang pria yang terkenal dengan gerakan senamia kia-kiawan. Kedua pria yang tergabung dalam grup chow-chow ini dikejutkan oleh kerumunan orang yang berlarian. Rupanya mereka lari lantaran dikejar dinosaurus. Keduanya pun lari tengah-tengah langgang dari kejaran dinosaurus hingga salah satu dari mereka terjatuh. Setelah sadar mereka dikerjai, keduanya pun hanya bisa tersenyum. Dan mereka menutupnya dengan gerakan khas oleh chow-chow. Ada-ada saja aksi orang super jahil yang satu ini. Ia berpakaian dan berperilaku seperti kanggurus dan mengganggu banyak orang. Ia melompat ke serana kemari di berbagai tempat. Ia melompat tinggi di atas kebangan air hingga menyiprati seorang perempuan di dekatnya. Ia juga melompati seorang pria yang tengah berjemur di pinggir pantai hingga pria ini tertimbun pasir. Ia juga melintas di area drive-thru hingga menumpahkan dan membawa makanan dan minuman yang tipesan. Ia bahkan mengambil antrean makanan dan melompat-lompat hingga makanannya terjatuh. Tak heran, aksinya ini membuat orang-orang memandang pria sanduru ini dengan pandangan heran. Ia juga berani menggoda seorang polisi dan mengambil topinya hingga dikejar dan terjatuh. Ia asyik bermain kickboxing di dalam list. Dan puncaknya ia menendang seorang pria hingga masuk ke dalam danau. Perasaan dirinya dikejar, kang-sang guru pun berlari. Anda tentu tahu permainan klasik bernama Pac-Man. Pac-Man harus berlari untuk menghindari kejaran hantu-hantu beraneka warna. Dan inilah aksi jahil orang berkostum berikutnya. Mereka berlarian dan saling mengejar di dalam supermarket. Orang-orang berkostum ini menjatuhkan seluruh barang hingga membuat diri mereka sendiri terjatuh. Mereka juga berkejaran di lapangan go. Atas aksi jahilnya ini, si kostum Pac-Man sempat mendapat kukulan di pahal karena mengganggu. Mereka bahkan menjadi orang yang tengah bermain bilior dan mengecawkan bola-bola di atas meja bilior. Akhirnya aksi mereka terhenti karena ditangkap oleh petugas keamanan sebuah supermarket. Aksi jahil kali ini sungguh total. Seorang pria memakai kostum berang-berang dan berenang di sebuah sungai hanya untuk menjahili orang-orang yang menaiki kayak di sungai ini. Ceritanya, sang berang-berang hendak membuat bendungan yang memang sudah menjadi kebiasaan dari binatang ini. Ia membuat bendungan dari ranting-ranting pohon yang diletakkan di tengah sungai. Tentu saja bendungan ini menghalangi jalur orang-orang yang sedang berkayak di sana. Sang berang-berang pun marah dan mulai mengganggu orang-orang ini. Di sebuah kafe yang cukup ramai, seorang pria mengenakan kostum kursi dan berpura-pura menjadi kursi untuk menjahili para pengunjung kafe. Saat ada seseorang yang duduk di atasnya, kursi palsu ini akan bangun dan mengejutkan orang tersebut. Dengan dandanan yang sedemikian rupa, sang pria benar-benar terlihat seperti kursi asli. Ia bahkan menutupi kepalanya dengan kain. Seberapa orang menjadi kormannya, mulai dari perempuan, pria, penggara-pura, semua tampak terkejut dengan aksi jahil sang kursi. Bahkan tak jarang ada yang hingga ketakutan atas aksi jahil ini. Seseorang berkostum snowman atau boneka salju berdiri di pinggir jalan. Ia berpura-pura menjadi boneka salju yang tak bisa bergerak. Namun ketika ada orang yang mendekatinya, ia akan menggerakkan kepalanya hingga membuat orang-orang terkejut. Dua orang perempuan tertijut hingga terjatuh. Beberapa reaksi orang yang melintas ketika dijahili oleh manusia salju ini berbeda-beda. Seperti beberapa orang berikut ini. Ada yang langsung berlari ketakutan. Terkejut sehingga berteriak. Marah-marah. Dan ada pula yang menggigit wortel yang dihias menjadi hidung di wajah sang snowman. Pemirsa inilah ketujuh video jahil orang berkostum versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!